Halo semuanya teman-teman Sinausaham apa kabarnya semoga baik-baik saja ya teman-teman Ini adalah IISG charting yang lama ya teman-teman ya kita IISG hari ini kira ini closing ada di tanggal berapa sih hari ini ada di tanggal 14 Mei ya teman-teman ya ditutup 4513 ya teman-teman ya 4500 merah ditutup merah ya teman-teman ya jadi memang hari ini market memang terus bergecolak bergecolak yang enggak bener ya enggak baik ya artinya negatif gitu ya bukan posibilitas ini pergerakannya sih sudah kalau kita lihat nanti kita bisa menuju ini IISG nya lagi wah market sedang di gembur habis-habisan ya teman-teman ya tapi nggak papa hari ini kita lihat ada yang juan juga ya teman-teman ya untuk saham-saham yang kita pilih ya ada SMG SMGR juga hari ini ditutup positif untuk teman-teman yang ikut ambil kemarin lumayan ya teman-teman ya 4% atau 3% jadi kita hilangkan aja ini untuk nah mungkin dia juga nanti akan turun nah turun lagi ya sampai-sampai sini mungkin ya teman-teman ya 4300 tapi mudah-mudahan sih jangan kalau bisa dia turun ya wih secara bohong gitu ya biarkan aja oke teman-teman saya ucapkan terima kasih thank you ya yang sebesar-besarnya untuk rekan-rekan semuanya teman-teman sinosaham yang sudah mendukung channel sinosaham ini sehingga kami terus berupaya memberikan sharing informasi terkait dunia investasi dunia semuanya trading dan pasar modal di Indonesia ya temen-temen ya video ini memang kita dedikasikan untuk semua orang teman-teman halayak rame yang sifatnya umum ya temen-temen ya artinya belajar media belajar edukasi bersama-sama mudah-mudahan nanti juga anak keturunan saya temen-temen yang sudah mulai mengerti dengan teknologi bisa memahami dengan konsep-konsep apa ya literasi yang aja terkait dunia investasi bisa memanfaatkan ke media ini ya gitu ya temen-temen ya baik teman-temen hari ini saya akan mengulas satu emiten dari MNCN ya teman-temen secara teknikal semoga bisa menambah skill juga ya untuk kita pribadi dan mungkin bisa menambah informasi untuk teman-teman semuanya MNCN kita lihat dari ini tutup positif ya teman-teman ya hari ini tutup closing di 8 9 dan 495 ya candle besar teman-teman bisa lihat dia semenjak di tanggal 13 April dia drop ya terus disini dominan warna merah semua turun sejak tanggal ini kemarin tanggal 13 mulai ada pembalikan arah sepertinya ya atau rebound kemudian disusul dengan candle besar buddhist persis ya tutup open di 825 close di 895 MNCN juga kayaknya sedang terjadi rebound ya teman-teman ya mudah-mudahan ini bisa menambah apa ya informasi untuk kita ya teman-teman ya mudah-mudahan juga bisa menambah cuan buat kita kita ke weekly dulu ya teman-teman ya handle weekly ini dia tren ya ini tren sejak 2017 memang downtrend ya teman-temannya kemudian ini 2019 ya up dari mulai 750 sampai heightnya di berapa sih kita coba pakai yang tertinggi dulu ya horizontal lain horizontal lain kita panggil horizontal lain tertingginya disini di 1700 kemudian dia drop ya drop sampai disini ini terendah di 2019 2019 disaran sini ya disaran 600-an nah apakah MNCN ini ya penurunan ini akan menuju ke harga terendah di 2019 di 670 ya disaran angka itu ya kita mencoba aja ya menebak-nebak mengira-ira ya teman-teman ya tapi sekali lagi teman-teman ya tidak ada analisa ataupun indikator yang perfect atau sempurna ya teman-teman ya semua hanya dikendalikan oleh supply limit oleh market ya tentunya kita hanya bisa menganalisa berdasarkan dan apa ya data atau pengalaman dari market ini pergerakan daripada press action Oke kita akan melihat untuk supportnya ya teman-teman ya melihat support krisis lainnya mungkin kita taruh di area sini ya teman-teman ya kita taruh di area sini oke di 850 teman-teman untuk support daripada MNCN kemudian resistennya kita cari resisten ada di 1000 sini ya 1150 teman-teman kalau teman-teman punya analisa tersendiri ya berkait teknikal daripada MNCN nanti boleh share kita diskusi di kolom komentar ya teman-teman ya saya berbagi informasi siapa tahu kita bisa apa ya ya bisa bermanfaat untuk banyak orang lah seperti itu Oke jadi MNCN posisinya hari ini di 895 di sini ya teman-teman ya kalau dia nanti ada peluang sih sebenarnya kalau saya melihat ya kita melihat ada peluang nanti dia bisa kembali ke ke area sini minimalnya ke 1100 1150 ya ujiannya kita coba pindahkan ke daily lagi oke nah ini dia kita lebih clear ya kalau untuk daily nah kita mundur ke belakang silakan teman-teman bisa saling sampai ya kita bisa biar mudah untuk saling berkontribusi ya kita bertukar pikiran boleh di kolom komentar sampaikan juga dari kota mana teman-teman ya biar kita selalu terhubung meskipun dalam platform di YouTube ini ya ini support teman-teman support ya dia turun drop ke bawah sampai res ini dia membal lagi sampai ini nggak kuat turun lagi sampai terendah sini ya teman-temannya dia sideways naik lagi nggak kuat turun lagi kemudian dia rally boom rally naik turun nah ini dia ini ini supportnya ya teman-temannya area sini ya dia rebound sampai di sini ya mungkin dia sedang tes ini sedang retest area resisten ini nah support ini ya teman-teman kalau dia bisa kesempatan naik lagi ke sini wah kita bisa cuan ya teman-temannya tapi ya tetap kita disclaimer on ya teman-temannya tidak boleh semenang-menang kita langsung hajar entry nggak bisa ya teman-temannya ini dia kita besarkan kalau misalnya kita bisa 150 kan lumayan cuannya bisa untuk nah bisa ngelebaran ini oke teman-temannya mungkin itu saling ini untuk MNZN mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua mohon teman-teman juga di apa namanya dilakukan riset ataupun analisa kembali jika teman-teman suka dengan MNZN dan hendak entry di posisi mana ya di harga berapa teman-teman bisa masuk dan level stop loss nya di area mana ya teman-temannya sekali lagi kita disclaimer on hanya sekedar informasi terkait dunia trading thank you selamat beristirahat untuk teman-teman semuanya jaga kesehatan selalu kebijuan dan selamat berinvestasi bye bye MNZN 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 Terima kasih.